Sarat tes selama ini masih menggunakan syarat kelulusan ijazah tertentu. Nah inilah banyak sekali masukan. Jangan sampai ijazah ini memangkas kesempatan orang untuk memasuki kompetensi tertentu. Untuk menjaga supaya mereka tidak keluar dari KN, apa yang dilakukan? Kita siapkan berbagai persyaratan. Mereka tidak boleh pindah. Selama berapa tahun atau selama abu? Iya, 10 tahun. Ini kan ada banyak talenta muda yang membantu tim PU di IKN sekarang. Mereka sebagian dari Pak Menteri PU mereka tidak mau dikembalikan ke Jakarta. Kapan mulai diumumkan Pak? Nah kemarin sudah kita umumkan targetnya nanti bulan Juli. Juli mereka sudah bisa melakukan proses untuk rekrutmen ini. Pengumuman disampaikan untuk pendaftaran dan lain-lain sekitar. Kemarin sudah kita umumkan tapi formasi fixnya kira-kira bulan. Sobat DEN, pemerintah akan segera membuka lawangan calon aparatur sipil negara tahun ini tahun 2024 untuk 2,3 juta orang. Ini adalah rekrutmen ASN baik PNS dan P3K yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Namun seperti apakah pola rekrutmennya? Itu yang akan kita cari tahu. Demikian pula dengan perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Banyak yang bertanya-tanya apakah ASN yang pindah akan mendapatkan benefit yang mereka harapkan? Insentif apa bagi mereka para ASN yang mau pindah ke lokasi baru ini? Semua ini akan kita gali lebih jauh bersama sosok yang paling bertanggung jawab dengan proses ini yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Aswar Anas. Namun sebelum lebih jauh, saya mengajak Anda jangan lupa untuk subscribe channel Diskursus Network dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya Bapak ini Menteri yang paling ditunggu anak-anak muda sekarang. Terutama yang membutuhkan kesempatan untuk bisa menjadi PNS atau menengabdi kepada negara. Karena selama ini yang fresh graduate ini kan relatif kecil ya. Karena tahun-tahun sebelumnya, tujuh tahun kebelakang kita ada PR besar menyelesaikan yang tenaga non ASN atau honorer. Ini ada total 2.302.543 Pak? Iya 2,3 juta ya. Besar sekali? Cukup besar, cukup besar. Nah, kita masih ada PRX THK2, kemudian honorer yang cukup besar. Tetapi kita batasi yang masuk di database di BKN untuk kita selesaikan. Nah, di tengah penyelesaian honorer. Karena mereka ini kan sudah mengabdi ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun. Tapi mereka belum diangkat menjadi P3K. Ini karena memang sengkarut masalah dahulunya ya. Ada yang karena sistem rekrutmennya. Sementara mereka mengabdi sudah sangat lama. Tenaga non ASN ini sangat membantu sebenarnya di pelayanan-pelayanan publik di daerah. Dan ini kita selesaikan dari tahun ke tahun. Tapi kemudian ada keinginan publik yang sangat kuat. Kami ini baru lulus siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Kenapa kami nggak diberi kesempatan? Maka kami menghadap kepada Bapak Presiden setelah kita hitung mereka yang pensiun 5 tahun yang lalu. Dan 5 tahun yang akan datang. Maka ketemulah total 2,3 juta. Di sini ada 1,8 yang non ASN kita selesaikan. Dan ada 600 ribu untuk fresh graduate. Ini kesempatan bagi anak-anak muda yang baru lulus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Memang sepertinya menjadi PNS ini apa masih ada yang mau anak-anak kita. Tapi kemarin dari total 525 ribu formasi yang mendaftar 2,9 juta bayangkan. 2,9 juta? 2,4 juta yang submit. Itu 525 ribu formasi tahun kemarin. Meskipun belum terpenuhi semua. Karena kualifikasinya ada yang memenuhi ada yang tidak. Nah fresh graduate ini kita utamakan ini anak-anak yang punya kemampuan talenta digital. Begitu juga untuk auditor dan untuk IKN. Untuk IKN. Dan yakinlah bahwa negara sekarang berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi putra-putri terbaik bangsa yang akan mengabdi kepada bangsa dan negara dengan sistem yang kita siapkan transparan, fair, lewat sistem. Sehingga tidak ada lagi sekarang istilah orang dalam. Ordal. Karena nggak bisa lagi. Jadi kalau dulu mau jadi ASN ini, karena dulu kan formasi kadang ditentukan oleh daerah, sekda menginventarisir, tesnya juga masih seperti itu. Maka dulu muncul istilah ASDP. Apa itu anak sojara dan penakan. Kalau nggak istilah PDAM. PNS itu di daerah isinya ponakan dan anak menantu. Nah sekarang nggak ada lagi. Karena sistemnya CAT, sejak mengerjakan soal di dalam pakai face recognition, di luar orang tua keluarganya langsung melihat nilai. Itu live masa? Itu live, live. Oke. Nah, oleh karena itu KPK juga retes di tempat kami, DBKN. Begitu juga calon-calon diplomat sekarang sistem CAT-nya juga di tempat kami. Nah harapan kami ketika sistem CAT-nya sudah transparan, sistem ikutan berikutnya ketika seleksi kompetensi juga fair. Sehingga anak-anak punya kesempatan yang sama dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pak, terkait dengan fresh graduate. Kalau dulu kan seingat saya ada batasan itu batasan usia. Jadi mau jadi PNS itu batas usia sampai menjelang 30 atau 35. Begitu kan? Nah kalau fresh graduate ini batasannya apa Pak? Lulus atau apa? Jadi baru lulus mereka masih fresh. Oke. Dan juga ada ketentuan tertentu. Tapi intinya ini yang membedakan dengan P3K adalah mereka harus pernah mengabdi. Mereka harus pernah mengabdi. Sebenarnya P3K ini dulu, ruhnya ini kan memberikan ruang dan kesempatan bagi talenta-talenta global yang mereka tidak mau jadi PNS atau ASN ingin mengabdi kepada negara. Contoh misalnya, Mas Kabul punya keluarga ini lulusan kedokteran di Jerman. Dia mungkin nanti pengen kerja di Jerman, tapi dia 1, 2, 3 tahun pengen mengabdi ke Indonesia. Maka dia karena jadi dokter pengen mengabdi di Jerman, dia tidak mau jadi PNS. Bisa 2 tahun jadi tenaga kontrak P3K. Ada orang misalnya punya keluarga lulusan teknik dari Boston. Dia pengen mengabdi ke negara 2 tahun. Setelah itu ingin kembali ke negaranya atau apa. Pengen kembali ke asal mereka kuliah, dia bisa jadi tenaga P3K. Ini sebenarnya dulu untuk mewadai talenta-talenta. Tapi kan ujung kebelakangnya P3K tidak untuk itu. Untuk mewadai tenaga-tenaga yang dari berbagai disiplin, yang itu kemudian seperti sekarang ini. Nah, first graduate ini anak-anak yang baru lulus, yang belum punya pengalaman mengabdi, tapi punya kesungguhan untuk memasuki jurusan-jurusan tertentu. Oleh karena itu, maka arah kebijakan pengadaan tahun ini adalah pertama kita perustaskan ke fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan nakas. Guru dan nakas. Guru dan nakas ini kita tentasin. Yang kedua, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. Nah, kita beresin. Yang 2,3 juta ini. Kemudian yang berikutnya adalah merekrut talenta-talenta baru, yaitu fresh graduate. Yang berikutnya adalah mengurangi sedapat mungkin rekrutmen yang nanti akan terdisrupsi oleh teknologi. Misalnya tenaga teknis dan lain-lain. Ini informasinya tidak kita buka. Pak, ini terkait dengan talenta digital. Bagaimana saya bisa tahu, atau kementan bisa tahu, bahwa ini adalah orang-orang yang memang talent dalam digital? Atau dia berbakat dalam digital? Apakah berdasarkan pendidikannya, atau berdasarkan dia punya sertifikasi, atau dia punya pengalaman kerja yang lain? Nah, inilah yang kita menjadi diskusi hangat kami dengan tim BKN, dan arahan dari Seknek dengan Pak Pratik, bagaimana menjaring anak yang bukan hanya bisa mengerjakan soal, di CAD terkait dengan digitalisasi, dan transformasi digital, tetapi juga dia bisa mendevelop. Padahal syarat tes selama ini masih menggunakan syarat kelulusan ijazah tertentu. Nah, inilah banyak sekali masukan, jangan sampai ijazah ini memangkas kesempatan orang untuk memasuki kompetensi tertentu. Sementara kita lihat bagaimana startup-startup sekarang, ijazah tidak lagi menjadi sangat penting, tapi langsung kemampuan untuk mengeksekusi, membangun terkait dengan digitalisasi, dan lain-lain. Inilah yang sedang kami rumuskan, bagaimana mengukur ini, apakah kompetensi dari institusi tertentu yang internasional itu menjadi sertifikasi bagaimana mereka punya kemampuan level 1, 2, dan 3. Saya kira pertanyaan ini sangat penting, dan kita diberi PR oleh istana untuk memecahkan ini. Jangan sampai kita merekrut talenta digital, ternyata mereka hanya bisa mengerjakan soal pertanyaan tentang digitalisasi, tapi tidak bisa mengembangkan, mendevelop tentang sistem digital yang dibutuhkan oleh negara. Artinya tesnya tidak cuma CAT saja? Kalau dulu kan sebelumnya CAT saja, begitu selesai CAT, langsung mereka bisa jadi CPNS? Nah, inilah yang sedang kita rumuskan. Di satu sisi, sistem CAT itu menjamin kesetaraan. Begitu tes wawancara dan kompetensi ini, satu tambah satu kadang tidak sama dengan dua. Maksudnya bagus, tetapi sebagian kadang ditemukan, seperti surat tes kompetensi ini ada yang disalahgunakan. Nah, inilah kita sedang menimbang, tetapi sekarang masih sistem CAT ini menjadi alternatif. Apakah nanti soalnya ditambah atau seperti apa, untuk kemampuan kompetensi, ini yang akan kita diskusikan dengan tim. Tetapi soal-soal yang tidak terkait dengan kompetensi ini, sebaiknya kita sudah minta drop. Misalnya, ada peserta yang tidak lulus, kita ikut tes misalnya di ANRI, misalnya. Di, apa namanya, di Arsip Nasional Indonesia. Ada pertanyaan, siapa ketua ANRI tahun 1986 misalnya? Itu kan nggak ada kompetensi dengan ini. Itu kan menyangkut apalan siapa. Nah, tes-tes macam ini, soal ini sudah kita drop. Supaya memang, soal ini memang menyasar kompetensi, dan bisa merekam, mereka ini punya, punya talenta yang memang ingin belajar, ingin melakukan perubahan. Nah, tentu ini tidak mudah, dan kami akan berkoordinasi terus dengan tim pembuat soal ini. Pak, kita ke IKN ini, Pak. Katanya ada tenaga khusus, ASN khusus buat IKN. Apa khususnya, Pak? Iya, jadi kami diminta oleh pemerintah, oleh Pak Presiden, untuk menyiapkan persiapan pemindahan ASN ke IKN. Oke. Kita sudah siapkan beberapa skenario untuk perpindahan ASN ke IKN ini. Mulai ada skenario pertama, prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Nah, prioritas satu itu ada 179 unit eselon satu, prioritas kedua ada 91 unit eselon satu, kemudian di prioritas tiga ada 378. Nah, tentu prioritas ini kemudian akan sangat bergantung dengan kesiapan hunian yang ada di sana. Oke. Maka muncullah dari skenario 11 ribu, 14 ribu, 6 ribu, dan kemudian muncul nanti kita sesuaikan dengan hunian yang siap di sana. Jadi, kita sudah siapkan skenario secara komprehensif dari perpindahan ASN ke IKN. Dengan berbagai insentif yang disiapkan. Nah, di samping kita menyiapkan skenario perpindahan ASN ke IKN dari seluruh kementerian lembaga yang menjadi prioritas tadi, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami ini untuk menyiapkan talenta-talenta baru yang multitasking untuk disiapkan pindah ke IKN. Jadi, sejak mendaftar menjadi PNS, dia memang akan pindah ke IKN. Memang dedikit untuk di sana? Dedikit untuk di sana. Nggak boleh pindah lagi dari IKN? Iya, perdidih ke IKN. Tetapi, kita syaratkan mereka memang punya kemampuan yang lebih karena menyongsong pelayanan publik masa depan, karena Bapak Presiden memberikan arahan kepada kita bahwa perpindahan ASN ke IKN ini bukan hanya soal pindah tempat kerja, tapi ini akan menggunakan cara-cara baru dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, dengan sistem transformasi digital yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, maka ini Presiden memerintahkan ada kurang lebih 200 ribu formasi yang disiapkan untuk IKN. 200 ribu formasi. Nah, sampai kemarin sudah ada 98 ribu formasi yang disiapkan di tahap awal untuk perpindahan ini ke IKN. Oleh karena itu, maka Bapak Presiden melihat bagaimana potrek berbagai negara-negara menyiapkan ibu kota barunya, maka disiapkan formasi khusus ini. 71 ribu ASN untuk IKN ini, apakah mereka memang sudah itu sepenuhnya dari seluruh kementerian lembaga yang ada di sana atau itu hanya sebagian saja Pak? Nanti akan ada rekrutmen lagi khusus buat IKN. Nah, sekarang ini kita siapkan formasi ini kepada seluruh kementerian lembaga untuk mengusulkan ke kami formasinya. Misalnya kementerian perhubungan, itu ada sistem IT-nya, sistem daya dukung administrasi dan seterusnya akan membutuhkan tim. Nah, ini yang akan dipindah, termasuk kementerian keuangan dan lain-lain. Tapi ada juga kementerian yang tidak cukup banyak mengusulkan formasi di IKN karena menurut kementerian itu, mereka sih sudah cukup. Sudah siap dengan tim yang ada. Sampai 5-10 tahun yang akan datang. Pak, ini kan sebetulnya orang jadi PNS juga, sorry, itu saya agak-agak tricky juga gitu kan Pak. Jadi ketika, udah gak apa-apa, saya masuk dulu, nanti pindah belakangan. Toh ada undang-undang ASN gitu kan, yang sifatnya liquid. Orang ASN itu bisa pindah kemana saja begitu. Untuk menjaga, supaya mereka tidak keluar dari IKN, apa yang dilakukan? Kita siapkan berbagai persyaratannya. Mereka tidak boleh pindah. Selama berapa tahun atau selama? 10 tahun. 10 tahun? Ya, mereka tidak boleh pindah sementara. Nanti kita lihat berikutnya. Dan mereka juga disiapkan. Saya kira ini, kan orang membayangkan ke IKN itu sesuatu, apa ya, yang jauh dari yang mereka bayangkan. Tetapi kalau kita lihat kemarin, ada anak-anak muda yang membantu kementerian PU di IKN, ini kan ada banyak talenta muda yang membantu tim PU di IKN sekarang. Mereka sebagian dari Pak Menteri PU, mereka tidak mau dikembalikan ke Jakarta. Oh ya? Ya, karena mereka disana menemukan ekosistem yang baru, yang di luar mereka yang bayangkan, kalau di Jakarta mungkin dia dari Bekasi, dari Bogor, harus bersesak-sesakan, kena macet dan seterusnya. Dia disana ternyata menemukan atmosfer yang hijau, dan disana menemukan sistem yang mungkin nyaman, apalagi nanti akan ada sekolah-sekolah internasional dibangun disana, apa akan dicari? Nah, sementara sekarang banyak orang-orang di dunia mencari ketenangan dengan kesejukan dan kenyamanan. Dengan oksigen yang cukup, apalagi nanti di IKN itu, seluruh mobil yang masuk harus mobil listrik, yang memang tidak polutif. Dan menurut saya, sebuah mimpi dari berbagai negara, bagaimana menemujudkan kota yang hijau, yang tidak polutif, yang ini betul-betul baru dipersiapkan. Bahkan Presiden menyiapkan jalan yang lapang, lebih dari tujuh jalur di satu jalan itu. Dan kemarin kami berdiskusi dengan Pak Menteri PU bersama Pak Presiden, itu mimpinya nanti setiap bulan ada karnaval internasional, karnaval budaya di tempat itu. Pertemuan budaya-budaya nasional dan internasional akan digelar di tempat itu. Setiap bulan akan ada pertukaran budaya dari berbagai daerah di seluruh republik ini, tentu akan sangat menarik. Apalagi nanti di sana akan ada investasi sekolah yang internasional, Stanford dan lain-lain akan hadir di semata. Tentu ini luar biasa menurut saya. Ini mimpi jangka panjang yang ini sementara lagi hadir di depan mata kita. Kita bisa lihat Agustus lah Pak ya. Nah, jadi bandara akan segera hadir. Memang ini tidak mudah, tetapi ketika waktu Jakarta tenggelam, kemacetan yang terjadi di mana-mana, itu berarti akan ada inefisiensi. Bukan hanya efisiensi dari sisi energi, tapi dari sisi tenaga, menguras pikiran, dan saya kira ini mengurangi produktivitas. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang nyata dan saya kira ini akan segera terwujud di depan kita. Tentu ini akan menjadi bagian dari apakah nanti seperti apa dari pemerintah baru yang akan datang. Tapi Presiden telah memberikan landasan dan tugas kami adalah menyiapkan SDM untuk pindah ke IKN. Pak, kalau terkait dengan ISN yang lama, bagaimana mereka melihat IKN itu, yang saya dengar mereka sepertinya agak, waduh bagaimana nih kira-kira buat anak-anak saya sekolah, rumah sakit, segala macam. Saya kok menangkap sepertinya mereka keberatan untuk pindah ke IKN. Saya kira wajar pernyataan-pernyataan itu muncul, karena memang progres IKN belum terlihat 100%. Tapi kalau ke IKN, 3 bulan tidak ke IKN, akan kaget pertumbuhan yang begitu cepat, progresnya. Tentu ini kita sedang ingin membangun, menurut Bapak Presiden kan peradaban baru di sana. Nah, oleh karena itu kemarin kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa sekolah ini menjadi perlu segera. Pasar menjadi perlu segera, karena menjadi bagian dari ekosistem rumah sakit. Dan sekarang rumah sakit-rumah sakit berkelas nasional dan internasional segera bergegas membangun di sana. Nah, oleh karena itu, bayangan orang yang sebagian dulu nggak mau pindah, saya justru menemukan surat yang minta kepada saya sebagai Men Pan RBI, ada ASN, dokter yang tidak masuk dalam skema perpindahan ke IKN, malah dia minta dipindah ke IKN. Oh iya Pak? Iya, dan surat itu langsung saya teruskan ke Menkes. Bahkan ada PNS yang tidak masuk skenario perpindahan, dia menyatakan dia punya kemampuan digital, dia ingin pindah ke IKN. Ada kompensasi nggak buat mereka, Pak? Nah. Misalnya, kita kan mereka pindah ke sana, mereka jadi esonan dua, atau menjadi apa, gitu. Jadi gini, ini kita sedang siapkan, kami sedang menyiapkan empat alternatif, empat opsi yang akan dibawa ke atas kepada Bapak Presiden, yang disebut dengan Tunjangan Bionir. Tunjangan Bionir. Tapi yang pasti yang di awal akan pindah ini, mereka akan mendapatkan apartemen Hunian. Oke. Dia tidak perlu berpikir lagi untuk cari perumahan. Dan apartemen Hunian ini cukup luas. Yang pertama pindah ini luasnya 98 meter persegi. Dan view-nya sangat bagus. Kami sudah lihat di sana topping off belum lama. Satu unit untuk satu keluarga? Nah, satu unit untuk satu keluarga untuk sementara eselona satu. Oh eselona satu. Bagi mereka yang, apa namanya, di bawah eselon dua nanti bisa share-sharing dulu. Sambil menunggu apartemen yang baru selesai. Oke. Dan mereka ke kantor juga berdekatan, tidak terlalu jauh, dan sistem transportnya juga menggunakan sistem yang hemat energi, yang tidak volutif. Nah, yang kedua kita sedang siapkan tunjangan pionir. Bagi yang pertama kali pindah, mereka akan mendapatkan tunjangan. Nah, tunjangan nanya nilainya berapa eselon satu, eselon dua, dan seterusnya. Kita sedang menunggu keputusan bersama Pak Presiden lewat ratas nanti. Bocoran yang berapa kira-kira? Iya, kalau bocor dulu nggak perlu berapa sih. Yang pasti akan ada tunjangan, insentif bagi mereka ke pindah ke sana. Itu di luar daripada gaji pokok, dan tunjangan kinerja. Jadi tinggal skenario-nya nih, apakah nanti namanya perpindahan ASN ke IKN, atau penugasan ASN ke IKN. Nah, iya. Berapa banyak Pak kira-kira yang akan diboyong ke sana pada saat awal? Nah, kita sebenarnya kan opsinya tadinya kita masuk di opsi dua itu kurang lebih sekitar 11 ribu. 11 ribu sampai akhir tahun ini? Iya. Tetapi kita akan sesuaikan dengan kemampuan daya dukung apartemen yang tersedia. Jadi kemungkinan ini antara 3 ribu sampai 6 ribu ASN di babak awal. Kira-kira gitu. Kalau menurut catatan Bapak yang sampaikan kemarin itu, sampai November ini akan ada 1.740 unit hunian. Betul ya Pak ya? Nah, kalau misalnya sampai 3 ribu, berarti yang sisanya itu apakah mereka akan satu unit itu berapa? Jadi kita hitung kemarin, kalau dengan unit yang tersedia sampai Oktober, sorry, sampai Juli, itu kurang lebih seperti yang tadi. Sehingga nanti Ecelon 1 akan full menggunakan satu unit. Unit yang sebagian share-sharing bagi mereka yang tidak bersama keluarga. Sambil menunggu apartemen nanti akan selesai. Seluruhnya. Terkait dengan apartemen ini Pak, saya kok jadi berpikir, ya saya tidak berperasa angka buruk. Bagaimana cara supaya tidak menjadi hak milik mereka gitu Pak? Seakan-akan hak milik lah. Karena kan selama ini namanya rumah dinas, begitu pensiun, mereka tidak mau pergi dari tempat situ. Sudah diatur nih. Oleh Kementerian PUPR dan Seknak sudah diatur. Sebenarnya lebih domennya Menteri PU ini. Kementerian PAN lebih bagaimana menyiapkan ASN, SDM-nya untuk pindah, termasuk sistem tadi, sistem pemerintah berbasis elektronik tadi disiapin. Oke. Pak, terkait dengan jumlah ASN sampai direkrut 2.300.000 tadi, padahal sampai tahun 2027 diperkirakan sekitar 600.000 yang akan pensiun. Kenapa bisa sampai sebesar itu? Apakah ada akumulasi dari tahun sebelumnya? Jadi begini, yang 1,8 itu telah bergerja sekarang. Bukan baru. Itu yang P3K tadi. Yang P3K tadi. Oke. Nah yang P3K ini kita siapkan 2 skenario. Satu P3K penuh waktu, dan paruh waktu. Sebenarnya ini konsep gig ekonomi tadi di dunia tadi. Gig ekonomi. Bagi kabupaten kota, atau Kementerian Lebaga yang anggarannya sudah siap, mereka bisa diangkat ke penuh waktu dengan sistem seleksi tadi. Tapi bagi kabupaten kota yang anggarannya belum siap, dia tetap bisa bekerja di situ, tanpa harus ada pembergakan anggaran, ada pengurangan pendapatan, berarti dia statusnya berubah P3K paruh waktu. Jadi 1,8 itu memang sekarang telah bekerja. Tinggal merubah status saja. Nah yang 600.000 memang fresh graduate, karena kita hitung mereka yang sudah pensiun, dan yang akan pensiun sampai 2027. Yang 600.000 itu? Iya. Oke. Itu besar sekali Pak ya. Besar sekali. Nah, tapi 600.000 ini belum tentu terisi semua. Karena kualifikasinya belum tentu sesuai. Itu yang alasannya kenapa dibuka sampai 3 kali dalam 1 tahun. Tahun kemarin, itu rata-rata 74% yang terpenuhi. 74%? 74%. Nah, kita mengadakan ujian kira-kira bulan Oktober, November. Maka tidak ada kesempatan lagi. Nah sekarang di awal, sehingga nanti jika tidak terpenuhi, masih ada kesempatan untuk bisa memenuhi. Tapi dengan posisi yang kosong itu kan Pak? Iya, posisi yang kosong. Istilahnya tidak akan ada berubah dengan posisi lain gitu. Ya, karena, makanya kenapa ini agak lambat? Kita sesuaikan terus antara formasi yang disiapkan, diusulkan oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tahun ini kami membuat keputusan agak berbeda dibandingin tahun kemarin. Tahun kemarin formasi kita rigid dari Jakarta. Nah sekarang kita berikan full ke Pemda dan Provinsi dan Kementerian Lembaga, karena kami berasumsi bahwa Kementerian Lembaga dan Pemda lah yang tahu prioritas SDM Maneng diperlukan. Misalnya, oh mereka ternyata kekurangan auditor untuk membagi tata kelola, ternyata bukan 10, bisa saja 15 atau 20. Oh mereka memerlukan talenta digital bukan di Kominfo, tapi di pertanian karena dia ingin mengembangkan sistem pemasaran pertanian dan seterusnya. Jadi sekarang kita berikan. Ternyata ini memerlukan waktu cukup, karena harus diverifikasi usulan-usulan formasi yang mereka usulkan ke BKN. Kapan mulai diumumkan Pak? Nah kemarin sudah kita umumkan, targetnya nanti bulan Juli, mereka sudah bisa melakukan proses untuk rekrutmen ini. Pengumuman disampaikan untuk pendaftaran dan lain-lain? Kemarin sudah kita umumkan, tapi formasi fixnya kira-kira bulan Juni. Juni ya Pak ya. Wah itu kita harus siap-siap itu. Berarti saya sudah nggak bisa nih Pak ya, sudah di atas 40. Pak, ini ada IKN, kemudian ada kantor-kantor pemerintahan yang masih ada di Jakarta. Bagaimana pola kerjanya? Terus apa kira-kira ini relevansinya dengan SPBE? Jadi gini, sebelum sampai ke situ, ketika saya diminta oleh Bapak Presiden menjadi Menpan RB ini, kemudian saya kolek ini arahan-arahan Bapak Presiden ini, termasuk arahan langsung kepada saya. Dari arahan-arahan yang saya dengarkan, saya catat, termasuk pidato-pidato beliau di berbagai kesempatan, di depan Korpri, di depan ASN, di Pemda, kemudian saya catat, kemudian saya simpulkan ada tiga hal yang beliau sangat berharap kepada kami. Satu adalah bagaimana mewujudkan birokrasi berdampak. Karena banyak sekali kesibukan birokrasi ini, tapi tidak berdampak kepada masyarakat. Terjebak di kesibukan pagi, siang, malam rutinitas. Dan itu saya rasa kan saya menjabat jadi bupati. Orang banyak berangkat ke kantor, absen, eh ternyata di belakang kantor main, apa? Main, apa namanya? Main remi. Main remi, main, apa, main bulu tangkis, main tenis meja, itu dulu. Sorry, jadi ada sukses story Bapak ini di Banyuwangi? Iya, di awal-awal. Saya kira hampir dulu ya. Tapi sekarang kan tidak ditemukan lagi itu. Jadi kesibukan ASN ini kadang terjebak di rutinitas. Kesibukan mengerjakan ABCD. Kadang di kantor nggak tahu apa yang nggak akan mereka kerjakan. Bahkan target mingguan apa, target bulan apa. Nah Presiden nggak mau lagi ini. Jadi harus berdampak. Setiap kesibukan harus berdampak. Yang kedua, beliau berharap ini bukan lagi tumpukan kertas. Kadang terlalu banyak laporan, tapi impactnya ke rakyat tidak banyak. Yang ketiga harus lincah. Nah, untuk menempuh ini, salah satu proses bisnisnya ini yang membuat di kantor kemanpan RB. Nah, maka begitu kami masuk, kami romba sistem penilaian reformasi birokrasi tadi. di samping tetap 8 area perubahan, kita langsung sekarang mengukur kedampak. Jadi kalau dulu untuk mengukur RB-nya kementerian lembaga, ini harus mengisi 295 pertanyaan dan mengupload ribuan dokumen yang kadang terjebak di administrasi. Sekarang kami pangkas, untuk menilai RB tadi langsung, satu, impactnya ke penanganan kemiskinan apa? Yang kedua, impactnya ke peningkatan investasi apa? Yang ketiga, impactnya ke belanja produk katalog dan penanganan inflasi apa? Karena Presiden harapannya ke situ. Karena kalau inflasi terjaga, ekonomi relatif stabil. Yang keempat adalah digitalisasi. Sehingga empat elemen ini sekarang menjadi elemen penting untuk menilai reformasi birokrasi. Sehingga tidak ada lagi cerita word-word penghargaan yang diberikan kepada kabupaten kota, ini yang tidak berbasis tiga hal ini. Jadi tidak ada lagi penghargaan ke Pemda, tapi kemiskinannya naik. Tidak lagi penghargaan, tapi investasi turun. Maka ini penting. Kenapa digitalisasi kita masukkan? Karena ini digitalisasi ini menjadi bagian yang bisa membuat pelayanan kita lebih lincah. Cepat, murah, transparan. Pasti. Ini dengan digital. Nah, sayangnya program digitalisasi ini sekarang dimanai dengan pembuatan aplikasi. Maka sekarang kita larang setiap inovasi membuat aplikasi baru. Ini trennya setiap kepala dinas baru, bupati baru, pejabat baru. Ini kan ada vendor baru yang mendekat ke pejabat itu. Semacam ada konsultan baru, vendor baru, dan membuat aplikasi baru. Aplikasi. Padahal banyaknya aplikasi tidak menjamin cepatnya pelayanan kepada rakyat. Justru membuat birokrasi baru karena rakyat harus mendownload satu-satu aplikasi itu. Nah, sekarang kita larang ini. Dengan Kemenpan diminta oleh Presiden untuk mengkoordinir sistem pemerintah berbasis. Apa yang sekarang diperlukan? Sekarang tata kelola birokrasi kita yang kita dorong yang impact-nya supaya cepat keren adalah menginteroperabilitaskan aplikasi tadi. Maka sekarang ratusan aplikasi di Pemda, mungkin di Provinsi, di Kementerian, kita paksa sekarang untuk menginteroperabilitas tadi. Nah, ketika kami diminta mengkoordinasi ini, saya senang tiba-tiba Pak Tony Blair datang ke kantor. Pak Tony Blair datang ke Kemenpanan. Beberapa minggu lalu? Yang tahun sebelumnya. Oh, yang tahun sebelumnya. Belum meyakinkan kepada kami tidak ada cara untuk melipat gandakan pencapaian negara kecuali dengan digitalisasi. Dan transformasi digital yang dikerjakan di Inggris juga mengalami soal yang rumit seperti yang dialami sekarang. Karena di Inggris waktu itu lebih dari seribu web service yang kemudian jadi satu portal. Menyatukan itu tidak mudah. Tapi berhasil, Inggris meskipun secara bertahap Inggris akhirnya bisa menyelesaikan itu. Kemudian dicontoh oleh negara-negara persemakmuran. Dan setelah itu kami dengan tim diajak oleh Pak Tony ke Inggris untuk melihat dapurnya di Inggris seperti apa. Saya dengan tim juga kemudian diajak ke Estonia untuk belajar bagaimana sistem yang terbaik di Eropa sekarang bekerja. Oh, ternyata memang perlu ada simplifikasi dan orientasi baru dari sistem pemerintah yang berbasis elektronik. Kemudian kita belajar lagi. Oh, ternyata atas saran Presiden coba cek mana negara terbaik. Kita cek 20 negara terbaik yang pertumbuhan ekonominya, indeks persepsi korupsinya bagus, investasinya bagus. Ternyata yang indeks developmentnya bagus. Yang indeks SPB-nya bagus. Mulai dari Korea Selatan, Finlandia, Denmark, Inggris, dan seterusnya termasuk Singapura. Mereka yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya bagus. Nah dari sinilah kemudian kita banyak belajar. Kemudian kami menghadap Bapak Presiden, ratas beberapa kali diputus. Memang ini menjadi keinginan Presiden sejak awal bagaimana SPB ini bisa bekerja. Dan ternyata setelah kita lihat dari berbagai negara itu kami lapor kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden setelah kami lihat ternyata negara-negara ini bisa cepat mengakselerasi, menginteroperabilitas. Sistem itu ternyata tiga kuncinya. Ada strukturnya. Satu, digital ID-nya harus beres. Kependudukan berarti itu. Iya, data exchange-nya harus beres. Yang ketiga, digital payment-nya harus beres. Nah, menyatukan ini ternyata butuh yang namanya GovTech. Government Technology. Nah, selama ini masing-masing kementerian punya konsultan yang ini kalau kecap nomor satu semua ini. Ini paling top semua. Ini paling top lulusan ini. Kita kaya dengan data. Sayangnya tidak bisa terinteroperabilitas. Data exchange-nya tidak terjadi. Maka rakyat masih berbelit. Jadi misalnya, Mas Kabul, ke rumah sakit ini, ngurus putra-putrinya. Bapak harus mengisi. Masih harus fotokopi. Betul tidak? Betul. Nanti ke tempat lain, masih harus mengisi lagi. Fotokopi lagi. Padahal dunia sudah berubah sekarang. Hampir semua pelayanan yang sifatnya private sudah beres di HP. Kenapa harus mengisi? Ini karena digital ID-nya belum beres. Lalu apa posisi hari ini? Inilah kita sedang mengintegrasikan identitas digital yang di Kominfo dengan identitas keberdudukan digital yang ada di Kemedagri. Ini masing-masing punya kebenangan undang-undang. Selama ini susah mempertemukan. Tapi Alhamdulillah, dengan beliau, dengan mengerahkan tim, kami rapat lebih dari 20 kali. Sekarang mulai ada titik temu untuk kita beresin. Nah, untuk membereskannya tidak mudah. Karena masing-masing punya konsultan teknologi masing-masing. Nah, setelah belajar dari Inggris, Singapura, semua, ini punya government technology. Kira-kira tukangnya sama ini. Untuk menginteroperabilitas ini. Karena kemarin punya tukang masing-masing, susah mempertemukan. Karena menyangkut proyeknya bisa berhenti masing-masing. Masalahnya, ini konsultan sudah bergerak, bayar mahal. Ini kalau tidak berhenti, tidak bisa sambung. Nah, Presiden memerintahkan dengan tegas, membuat perpres, GovTech, government technology. Dan Indonesia sudah punya GovTech, sekarang sedang bekerja bertahap, yang insya Allah, akhir bulannya akan dilaunching oleh Bapak Presiden, namanya Ina Digital. Ina Digital. Ina Digital. Ina Digital. Di situ talenta-talenta digital baru direkrut, yang sekarang juga sedang mendevelop, bersama-sama di Kemenkes, Sistem Satu Sehat. Pak Menkes telah melakukan upaya terobosan baru di sana. Dengan Sistem Satu Sehat, nanti Sistem Puskesmas diintegrasikan. Begitu juga yang ada di, apa, GovTech Edu. Ya. Dan juga di Kemenpan, yang di sini ada namanya Sistem Smart ASN. Sehingga nanti tidak perlu lagi mengisi aplikasi sangat banyak. Dan ini mimpi besar negara ini. Ina Digital itu nanti isinya, orang sekali menggunakan itu, mereka bisa akses kemana? Bisa masuk dengan SSO-nya nanti. SSO-nya. Nah SSO yang akan dipakai, kemarin apakah pakai SSO-nya Kominfo, atau Dagri, ini berdebat sangat panjang. Rapat lebih dari 30 kali. Tapi Alhamdulillah, Pak Men Dagri, memerintahkan stafnya Pak Men Kominfo untuk duduk bersama, dan kami menjadi bagian dari ini, sekarang SSO-nya nanti akan pakai Ina Pass. Yang mudah-mudahan nanti, dengan teman-teman cukup pakai face recognition, datanya sudah terjadi, dan tidak perlu mengisi yang berulang. Dan ini saya kira, tidak lama lagi Indonesia akan mengalami ini, karena ada kesungguhan yang luar biasa. Kami bekerja siang malam untuk mengerjakan ini, sehingga kalau transformasi digital di birokrasi ini terjadi, I-Core kita pasti akan rendah. Kesulitan-kesulitan yang selama ini birokrasi, menjadi biang keladi ini, secara bertahap akan terurai. Kalau digital payment-nya jalan, soal bantuan pupu, bantuan-bantuan sosial, Insya Allah akan terurai semua. Sehingga Bapak Presiden, kalau kemarin sudah menyiapkan kereta tercepat di ASEAN, banyak jalan tol diresmikan, ini akhir bulan ini, Bapak Presiden akan memulai, meresmikan jalan tol pelayanan publik. Jalan tol pelayanan. Yang dimimpikan oleh kita bersama, dan Kemenpan RBI, menjadi bagian yang diperintahkan Presiden, untuk segera mengintegrasikan layanan ini. Dan kami senang ada Kementerian BUMN di tempat ini, ada Menkominfo, ada Bapak Penas, Menteri Keuangan, kemudian Mendagri yang bekerja terus kita siang malam, kemudian BSSN, karena menyangkut keamanan data. Sehingga setiap proses yang kita lakukan tahapan-tahapan, harus disertifat oleh BSSN. Karena ini menyangkut keamanan data. Dan mulai tahun ini juga, Kemenpan menambah, teman-teman yang lulusan di sekolah, kesan di negara ini, untuk kita tambah agar, ke depan keamanan data kita menjadi jauh lebih hebat. Jadi sebenarnya, secara diam-diam, kita sedang bekerja. Tapi ini kan nggak kelihatan. Kita tidak seperti mengerjakan jalan tol, yang pekerjanya dilihat oleh banyak orang, pengguntingan pitanya kelihatan. Tapi kami sedang bekerja dengan tim besar ini, dibantu oleh lintas kementerian ini, sedang menyiapkan jalan tol pelayanan publik yang sesungguhnya, ini adalah akan menjadi peta jalan pelayanan publik yang targetnya akan terukur. Kita lihat kisah sukses India misalnya, dengan digital ID, data exchange, dan digital payment yang bagus. Target pembangunan India 47 tahun, cukup 7 tahun tercapai. Dasar sebenarnya. Lebih cepat ya Pak. Tapi kalau saya lihat Bapak tadi bilang, digital ID, digital payment, data exchange, ya ada dua hal yang saya menganggap itu masih sedikitnya, ada sedikit masalah. Digital ID terutama, masalah kependudukan gitu kan Pak. Jadi ada orang yang sudah meninggal, datanya masih ada gitu kan. Kemudian, dan dengan data exchange ini terkait dengan ego sektoral gitu kan Pak. Itu gimana atas ini? Sekarang di Kementerian Agri, dan kami sudah telah bekerja keras untuk menuntaskan ini. Sehingga perapian data ini secara bertahap, pasti terjadi. Tinggal menunggu waktu. Dengan digital ID nanti, dengan identitas digital, sekarang Kementerian Agri sudah bekerja keras untuk melahirkan identitas kependudukan digital. Sekarang lebih dari 7 orang sudah punya IKD. Cuman 7 juta orang. Oh, 7 juta orang. Sekarang sudah lebih, dan itu terus berproges. Sayangnya untuk mengurus IKD, perlu datang sekali saja ke kelurahan. Sehingga waktu untuk ke kelurahan cukup sekali, setelah itu orang punya IKD. Dengan IKD ini, maka orang tidak perlu lagi punya data kependudukan fisik. Yang nanti secara bertahapnya akan bermakna. Nah, ke depan dengan inapas tadi, yang segera akan terwujud ini, nanti orang untuk mendapatkan IKD, secara bertahap tidak perlu datang ke kelurahan. Nanti cukup dengan face recognition saja, ini mereka akan bisa mendapatkan identitas kependudukan digital. Jadi sesungguhnya, kita sedang menyiapkan transformasi besar-besaran atas perintah Bapak Presiden ini. Di Kemendagri, Kominfo, kemudian juga di Keuangan, di satu data, satu sehat, di kependidikan. Dan sekarang memang baru prioritasnya di tujuh prioritas. Belum semuanya. Plus, itu terkait dengan BPJS, kesehatan, dan juga terkait dengan ketenaga kerjaan. Oke. Pak, tadi Bapak bilang itu kan Presiden mengarahkan ada, yang Bapak takut ada tiga ya. Jadi, apa namanya, birokrasi itu bukan sekedar tumpukan kertas, harus lincah, harus berdampak, itu artinya kan merubah habit. Iya. Jadi, saya sering mendengar, PNS itu enak hidupnya. Teng go, begitu datang langsung go. Sorenya pulang. Pensiunan ada. Pensiunan ada. Gitu kan. Nah, merubah habit seperti ini, Pak. Ini kan bukan hal yang mudah. Oke. Inilah sekarang sebenarnya, kita sedang melakukan transformasi besar-besaran, di ASN dengan undang-undang ASN baru, dengan RPP yang sedang kita susun. RPP? Iya. Di situ ada perjanjian kinerja, kemudian juga terkait dengan talenta, dan seterusnya yang sedang sekarang kita lakukan. Nah, pada saat yang sama, Kemenpan, kami begitu menjabat, di dua bulan pertama, kami banyak memangkas proses bisnis. Karena digitalisasi, kalau probisnya tidak dipangkas, tetap akan panjang. Apa aja, Pak, yang dipangkas? Contoh, misalnya, dulu, ASN ini untuk mengurus kenaikan pangkat, itu ada 14 tahap. Panjang sekali. Maka, di dua bulan pertama, saya minta ke BKN dan seluruh kanrek, untuk memperbaiki data, dan tata kelola data di kebegaiwan kita. Yang anomalinya sangat tinggi. Yang kedua, memangkas proses bisnis. Dulu ada 14 tahap, sekarang tinggal dua tahap saja. Untuk mengurus kenaikan pangkat. Dulu untuk pensiun, itu ada tujuh tahap. Orang mengurus pensiun, ribet panjang. Sekarang tinggal dua tahap. Begitu juga proses-proses bisnis yang lain, kita minta, kita pangkas. Sehingga dengan begitu, jauh lebih mudah. Nah, dengan pemangkasan proses bisnis ini, targetnya, dampak ke ASN kita, juga banyak. Nah, begitu juga target kita, kepada masyarakat, layanan masyarakat. Kalau misalnya dua tahap bisa, kenapa harus delapan tahap? Harus tujuh tahap. Nah, pemangkasan-pemangkasan ini, dan target kinerja ini, targetnya ke depan, ini bisa, akan mendorong kinerja kita. Begitu juga tunjangan. Tunjangan kinerja, misalnya kami di Banyuwangi, dinas yang kinerjanya tidak bagus, berbeda tunjangannya dengan dinas yang tidak bagus. Maka setiap minggu ada lima dinas, kinerjanya paling bagus, ada lima dinas yang kinerjanya paling buruk. Nah, kinerja yang paling jelek tadi, tunjangannya dipangkas untuk yang paling bagus di atas tadi. Jadi tidak fix. Nah, kita juga di RPP ini, di RSN ini, mendorong bahwa tunjangan itu ya diberikan bagi mereka yang berkinerja bagus. Nah, kalau kerja nggak kerja tunjangannya sama, ini pasti akan mendorong birokrasi yang seperti yang tadi, yang disebutkan tadi. Nah, targetnya ke depan kinerjanya, dengan penilaian kerja yang digital, targetnya ke depan kompetisinya akan lebih bagus. Apa kira-kira ini Pak dampaknya ketika nanti tunjangan kinerja ini, lalu diberlakukan single salary, bukannya justru malah akan, apa ya, yang tadi harusnya mendapatkan, dia performansinya tidak bagus, dia punya tekompet, oleh karena itu single salary itu maknanya bukan satu orang sama dengan pendapatannya. Nah, itulah nanti akan kita kontrol. Tetapi, paradigma ASN dahulu dengan sekarang dan ke depan tentu harus berubah. Infrastruktur digital teknologi sekarang menjadi bagian dari sistem pengukuran kinerja kita. Oleh karena itu, maka sistem rekrutmen ASN juga udah berubah sekarang. Tidak bisa lagi titip, ponakan, sodara, dan lain-lain. Tentu ini membutuhkan PPK di atasannya menjadi lebih bagus. Kalau sistem rekrutmennya sudah bagus, mencari talenta-talenta yang bagus, kalau dibirokrasi di kabupaten kotanya nanti disiapkan ekosistem yang bagus, takutnya nanti meniru budaya yang lama. Itulah yang disini saya coba kita contohkan. Kita ini kalau suka minum kopi, maka yang dicarikan salah satunya kan kopi luwa. Kenapa kopi luwa? Karena luwa itu tidak mungkin makan kopi yang masih hijau. Pasti. Pasti makan kopi yang sudah matang. Nah, sementara kopi yang sudah matang itu rasanya, kalau sudah disangrai, itu berbeda dengan kopi yang hijau. Maka orang cari kopi luwa. Nah, maka pemilihan kopi yang berkualitas itu kan jadi penting. Di ketinggian tertentu, kematangan tertentu. Nah, kita sudah milih kopi ini, yang bagus-bagus ini, untuk agar ke depan menjadi kopi yang enak ketika diminum. Nah, kalau kopi yang bagus disangrai dengan cara menyangrai yang bagus, pasti cita rasanya pasti akan berbeda, dan akan mahal dan enak rasanya. Kan gitu? Betul. Kematangannya juga dirubah. Tapi kalau ini kopi yang bagus, tiba-tiba disangrai, yang penting gosong, yang penting hitam, pasti rasanya beda. Nah, kita berharap ke depan ini, ASN yang kita pilih yang bagus ini, ke depan ekosistemnya juga dibuat yang bagus oleh pendah. Oleh karena itu, maka sistem diklat kita juga kita ubah. Denganlah ke depan, eksperien ini menjadi penting. Eksperien langsung di lapangan. Eksperien itu menjadi bagian dari diklat. Tidak berlama-lama sekian jam di kelas, tapi dikombinasikan dengan di lapangan. Kemarin Dirjen Laut menyampaikan terima kasih kami, karena kami rombak ini. Sehingga lulusan-lulusan itu sudah lama di diklat, langsung di lapangan. Sehingga sertifikatnya mereka, AIMU, mereka langsung segera diakui, karena langsung praktek. Kita ini kebanyakan di kelas. Tidak segera praktek. Nah, maka job-job training itu menjadi bagian dari penilaian ini. Tentu sekarang ini kami masih bekerja keras, menyelesaikan RPP, rencana terkait peraturan pemerintah, terkait dengan RU ASN. Dan kami terus menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, supaya ke depan ASN kita ini bisa berkelas dunia. Tentu tidak hanya dari sisi rekrutmen ya, tapi bagaimana ekosistem diklat pelatihan mereka, termasuk teman-teman di Pemda, di Kementerian Lembaga, bisa mendorong agar ASN yang terpilih ini ke depan memang menjadi jawaban untuk ASN yang berkelas dunia. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk pada saat rekrutmen nanti, yang namanya pengalaman itu menjadi satu hal yang penting. Apakah itu akan jadi pertimbangan pada saat, misalnya ada dua orang yang punya skor sama pada saat mereka tes nanti, kemudian dilihat yang pengalaman kerjanya lebih mumpuni, itu yang akan dipilih atau bagaimana? Jadi gini, sekarang ini kan kita sebenarnya menghadapkan pada dua situasi kemarin. Nah, objektifitas ini akhirnya kemarin dipilih dengan sistem CAT, supaya tidak ada subjektifitas. Nah, begitu wawancara, macam-macam, di satu sih ada institusi yang sangat profesional, tapi ada yang memanfaatkan tadi. Nah, sekarang ini kita masih dengan menggunakan sistem CAT ini, nah, terkait dengan talenta digital ini, kita terus berdiskusi untuk mendapatkan bagaimana talenta yang diperlukan oleh negara ini memang betul-betul sesuai. Termasuk usulan bagaimana mendeteksi calon ASN yang terpapar radikalisme, misalnya. Bagaimana cara memilihnya, Pak? Nah, inilah kemarin, maka kita tambah soal. Oh, oke. Dari 100 menjadi 110. Ada pertanyaan, apakah cukup 10 soal mendeteksi itu? Ini melibatkan para pakar untuk mendeteksi tadi. Termasuk juga, dulu calon ASN memerlukan 2 tahun setelah itu baru mereka bisa sekolah kembali. Termasuk dokter-dokter spesial. Sekarang sudah kita pangkas. Artinya, sistem yang membuat ASN-nya kita berbelit, yang memerlukan waktu, ini sudah banyak kita pangkas. Termasuk pengisian dupa, angka kredit bagi dosen, guru, ini sudah kita pangkas. Sehingga sesungguhnya ini, aturan-aturan yang baru ini membuat birokrasi mestinya lebih lincah. Jadi dosen nggak perlu lagi terjebak sama borang, Pak? Nah, pengisian angka kredit yang selalu dikeluhkan tidak lagi. Oleh karena itu, termasuk guru dan dosen, dan oleh karena itu kita sudah membuat perimenpan 1 terkait guru dan dosen, yang ini memberikan ruang yang lebih cepat, lebih lincah. Tinggal kita nunggu peraturan instansi pembina di dikput terkait dengan guru dan dosen, sehingga mudah-mudahan ke depan guru dan dosen akan lebih lincah. Seiring dengan banyaknya dosen-dosen yang semakin sulit untuk mendapatkan dosen-dosen terbaik, karena berbagai aturan, dan juga kompetisinya dengan dunia bisnis sekarang. Mereka tertarik ke dunia bisnis karena mungkin insentifnya lebih menarik. Padahal dosen ini sangat penting untuk melahirkan putera-putera terbagi. Dan saya dengar katanya UMR lebih besar daripada gaji dosen. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak afirmasi, terutama juga untuk nekes. Kita sekarang kemarin berpikir keras bagaimana dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS dan Pak Nadiem untuk mendorong lahirnya dokter-dokter spesialis baru. Kita ini rata-rata hanya 2 ribuan per tahun melahirkan dokter spesialis, padahal kita kekurangan 29 ribu dokter spesialis. Itu bukan masalah distribusi ya Pak? Nah, di samping soal kelulusan. Tadi yang saya sebut lulusan, ini juga soal distribusi. Distribusi kan? Karena 59 dokter spesialis itu ada di Jawa. Ya, betul. Selebihnya mereka ditempatkan pindah lagi ke Jawa. Maka kita siapkan skema baru ini untuk pengangkatan ASN dokter spesialis di 3T, sekaligus Menkes menyiapkan insentif-insentif baru agar mereka mau bertahan di daerah-daerah yang disebut dengan 3T tadi. Pak, ini ada satu pertanyaan, ada kawan PNS yang bertanya pada saya ketika mereka tahu saya akan mau wawancari. Bapak, tolong tanyakan tentang kenapa CPNS atau calon ASN itu yang baru itu sudah langsung mendapatkan jabatan fungsional tertentu. Misalnya fungsional perencana, fungsional humah, sedangkan yang lama-lama ini masih fungsional pelaksana. Apakah ada prioritas untuk mereka yang... Ya, sudah ada banyak kebijakan baru yang nanti kita transform ya. Harapan kita nanti teman-teman yang menangani SDM di Kementerian Lembaga, kita sudah siapkan nomor-nomor telepon. Itu hotline ya Pak? Iya hotline. Dan saya sudah siapkan nomor-nomor telepon untuk dari seluruh daerah, instansi daerah untuk bisa bertanya. Kami siapkan puluhan nomor telepon untuk teman-teman bisa hubungi. Setelah nanti teman-teman bisa masuk ke si pandai sistem yang itu akan menjawab secara digital ratusan pertanyaan. Ini untuk menjembatani supaya tidak banyak teman-teman menyerbu ke kantor dari berbagai daerah. Karena sering saya sampaikan, begitu saya sampaikan kebijakan soal-soal yang saya sampaikan tadi ke publik, ini banyak kemudian dari PMDA banyak studi banding ke Jakarta. Ada satu kasus, ada bupati, eh tolong itu Pak Menteri teman saya itu kemarin menyampaikan banyak hal yang baru bagus, tolong berangkat ke Jakarta. Ternyata dikirim 15 orang ke Jakarta untuk belajar ke Kemenpa. Dari 15 orang itu, ini kasus ya, gak semuanya. Ternyata yang datang ke kantor cuma 3 orang. Yang 12 jalan-jalan ke Pasar Tanah Abang. Hanya perjalanan di tas. Itu kan berarti kantor masuk di antara yang saya bilang tak diberubah habit kan. Nah itu pun 3 orang yang ke kantor Menpan, hanya 1 orang yang dengerin penjelasan konsultasi. Yang 2 sibuk main SPTD. Apa yang terjadi? Begitu pulang ditanya, gimana penjelasan dari Kemenpaan? Apa yang mereka sampaikan? Iya Pak Bupati ini gak jelas ganti menteri, ganti kebijakan. Padahal mereka tidak jelas untuk mendapatkan input ini. Nah dari kasus-kasus ini, supaya tidak terjebak di perjalanan dinas, kita siapin hotline tadi. Dampaknya luar biasa, kami bisa mengurangi tamu yang datang 91 persen. Dan menghemat lebih dari 75 miliar biaya perjalanan dinas, tapi mesin pesannya bisa sampai. Responnya bagaimana Pak? Cukup tinggi. Respon cukup tinggi? Cukup tinggi. Setiap minggu kami minta laporan. Berapa daerah yang hotline, berapa ratus instansi, cukup tinggi. Dan mereka sangat efektif ternyata. Dia tanpa menghabiskan perjalanan dinas, tapi pesannya bisa dapat. Karena kami setiap minggu melakukan rakor memonef. Siapa mengerjakan apa? Ini kalau ada masalah yang kemarin, problemnya apa? Teknis atau strategis? Apakah problemnya di deputi? Problemnya di ASDEP? Atau di staff? Atau jangan-jangan problemnya di menterinya? Yang keputusannya tidak segera diambil keputusan. Sehingga setiap minggu kami monef. Siapa mengerjakan apa? Karena birokrasi ini kadang siap-siap di depan, tapi di belakang nggak siap. Nah, mesti kita monef. Nah, dari sini ternyata capaian kinerjanya bisa kita dorong untuk tercapai. Sehingga perjanjian-perjanjian kinerja tadi dapat kita ukur secara lebih detail dari monef mingguan tadi. Sehingga saya sangat berharap kepada teman-teman di birokrasi, di pemerintah dari di kementerian, lakukan monef mingguan. Monef mingguan? Monef mingguan. Pimpinan harus hadir. Jangan menyerahkan ke staff. Ada saatnya pimpinan hadir memonitor apa yang dikerjakan para kepala dinas, yang dikerjakan para deputi, para ASDEP. Nah, meskipun tidak detail. Karena begitu setiap minggu kita minta laporan, apa yang dikerjakan, siapa mengerjakan apa, pasti progresnya nanti akan. Itu enggak overlap dengan perannya Komisi ASN Pak? Oh enggak, ini kan soal kinerja. Soal kinerja. Jadi ada kinerja menteri, itu bagian dari akumulasi kinerja dari para deputi atau para ASDEP atau para dirjen. Kadang dirjen tercapai KPI-nya, tapi KPI menteri enggak tercapai. Kenapa? Karena dia tidak mengintegrasikan pekerjaan mereka dengan kedeputian lain. Jadi ada kepala dinas tercapai kinerjanya, masing-masing kepala. Tapi kinerja bupati enggak tercapai. Kenapa? Karena dia tidak mengorkestrasi pekerjaannya. Nah, disinilah tugas kita untuk mengorkestrasi itu. Nah, waktu saya jadi bupati, misalnya ketika saya menjadikan para wisata sebagai umbrella menggerakkan ekonomi, daerah, bagi saya waktu itu tidak semata-mata menggerakkan ekonomi. Para wisata menjadi bagian untuk mendorong agar ego sektoral antar dinas tidak terjadi. Yang kedua, para wisata menjadi bagian untuk merubah budaya. Dari jorok jadi bersih, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian saya melihat bahwa ada perlu kebijakan yang saya ambil. Maka waktu itu saya putuskan, setiap kepala dinas adalah dinas para wisata. Setiap kepala dinas adalah dinas para wisata? Setiap kegiatan adalah menjadi event, misalnya. Dan semua dinas, akhirnya yang dinas pertanian mendorong lahan-lahan yang tidak produktif jadi taman bunga. Kepala dinas, apa namanya, kelautan menyiapkan pantai yang kotor jadi bersih karena bisa jadi destinasi. Kemudian kepala dinas pendidikan menyiapkan anak-anak di sekolah-sekolah punya tari yang unggulan. Terus begitu. Nah, kemudian kepala dinas UMKM menyiapkan UMKM yang burus menjadi destinasi. Sehingga ini menjadi satu yang produktif. Sehingga dari situ ternyata mengorkestrasi pekerjaan yang KPI bupati kemudian tercapai. Apa itu KPI? Kemiskinan dari 20,4 persen jadi 8,5. Income per kapita Banyuwangi dari 19 juta naik ke 53 juta. Kabupaten sekitar masih 31 juta, masih 36. Nah, KPI-nya kita tercapai. Karena terorkestrasi tadi. Karena kalau setiap dinas deputi bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan ego masing-masing, rata-rata tidak tercapai. Karena tidak terorkestrasi dengan baik. Itulah pentingnya leader di birokrasi detail. Pak Jokowi sering menyampaikan presiden, anggaran jangan bagi tol. Jangan bagi-bagi roto. Nah, 10 persen semua. Tidak ada fokus. Makanya kalau tidak fokus, arahan presiden pasti tidak tercapai target yang kita inginkan. Saya kira ini ujung dari birokrasi berdampak tadi. Perlu ada strategi, perlu ada fokus, perlu ada monef, perlu ada kerja-kerja yang detail. Kemudian perlu ada instrumen teknologi agar bisa lebih lincah, lebih cepat, dan lebih tercapai dampaknya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Menteri. 45 menit sebetulnya tidak cukup. Saya banyak hal yang saya mau tanyakan. Cukup. Saya kira sudah banyak. Dari tadi tidak selesai-selesai. Banyak yang saya tanyakan. Soalnya banyak tidipan juga yang mau tanya, tolong tanya ini, tanya ini. Saya bilang, aduh. Tapi kira-kira begini. Jadi, birokrasi sesungguhnya itu engine. Engine. Yang dalam sebuah negara. Oke. Jadi andaikan mobil, kita boleh punya mobil tua, tapi mesin engine-nya harus terjaga. Begitu terjaga, akselerasinya terus akan jalan. Maka negara ini, kalau birokrasinya bagus, pasti pencapaian negara akan melompat. Maksudnya, 2045 selain SDM yang bagus, dibutuhkan birokrasi yang profesional. Karena mulai musrenbang des, musrenbang cam, musrenbang kap, sampai musrenbang nas. Di dalamnya ini yang mengeksekusi birokrasi. Kalau birokrasinya, engine-nya ini bagus, akselersinya bagus, maka banyak program nasional, pelayanan rakyat, yang akan terus kita berbaiki. Nah, di antara engine ini, etalase pelayanan publik itu ada di daerah. Kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan. Menjadi penting ini engine-nya diperbaiki. Jakarta ini banyak konsep besarannya. Unjungnya kan Bapak Ibu, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan perpensi. Artinya daerah harus standarisasi ya Pak? Iya, kita perbaiki engine-nya. Supaya pelayanannya terakselerasi dengan bagus. Baik. Maturun, terima kasih Pak Menteri. Sobat Dayan, demikianlah perbincangan open-minded one-on-one kami dengan Bapak Menpan, Bapak Abdullah Aswar Anas. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun, Pak. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.